Akibat dari segelintir manusia yang terlalu barbar, kini bumi semakin terancam, ditambah lagi dengan keberadaan makhluk-makhluk nokturnal, lalu zombie hidup, nempel molor, dan masih banyak lagi. Tapi yakin, kali ini saya tidak akan membahas makhluk-makhluk tersebut, justru saya akan membahas makhluk-makhluk unik yang satu ini, yaitu 7 hantu ramah lingkungan. Penampilan seperti pemuda pada umumnya, tapi yang saya maksud bukan ini. Pemuda ini sedang memegang alat penambal berwarna coklat, sebut saja lakban, lalu dia bermaksud menambah semua celah yang ada pada makhluk di depannya. Setelah terbungkus rapi, angka terkejutnya saya, lakban itu hilang, entah kemana. Dan itu artinya... Apa bos? Dan itu artinya mengurangi sampah plastik di bumi, sekaligus mengurangi beban berat bumi. Secara tidak sengaja ide-ide berilianku muncul. Saya punya ide, jika lokasi banter gebang yang penuh sampah, kita ikatkan ke makhluk-makhluk ini. Secara singkat, sampah akan berkurang, bahkan bisa saja hilang tatbar bekas. Wow! Tidak semudah itu, Ferguson. Bila kita amati dan kita lihat, dari kejauhan terlihat samar-samar putih panjang. Ya, tidak salah lagi, itu saudaranya. Makhluk pecinta lingkungan. Sepasang kekasih yang sedang dipersatukan oleh paman berhelm ini, dengan diikat oleh janji suci yang penuh makna. Ikatan ini perlu kita renungkan, bila perlu kita perbanyak, agar sampah plastik berkurang di bumi petiwi ini. Makhluk merah yang satu ini terlalu barbar, sehingga paman ini harus bersusah payah untuk mengikatnya, agar tidak mudah lolos saat proses go green atau pecinta alam sedang berlangsung. Benar saja, esoknya makhluk tersebut tetap setia. Hmm, apa jadinya bila dia kabur? Terus ikatan pohon tersebut ikut hilang bersamanya. Pasti akan terjadi bencana, karena pohon hilang secara membabi buta. Ini pun sama persis seperti kakaknya barusan, menjunjung tinggi go green, pecinta alam. Oke, teman-teman nih, saya sudah sampai. Rupanya, yang satu ini beda dari yang sebelumnya. Ini seperti konspirasi elit global, melenyapkan dan mengurangi populasi manusia, dengan cara diikat di bagian makhluk tersebut. Tapi apa daya energi yang dibutuhkan untuk bisa tembus ke dimensi lain sangat terbatas? Beda halnya dengan yang satu ini sangat memalukan. Takut terhadap makhluk dekolgen. Anda bisa menilai sendiri bagaimana mental anak bangsa yang kuat ini justru. loyo di hadapan dekolgen. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa minum dekolgen agar kulit anda berwarna biru otomatis disegani oleh semua orang. See you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax